Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa! Ternyata beban saya salah. Di sekitar sini masih ada gerakan-gerakan satwa yang mencurigakan. Habitat ini akan rusak. Dan ketika ekosistem rusak, otomatis habitat bagi satwa-satwa liar akan terganggu. Satwa akan mencari habitat waru sebagai rumah baru mereka yang nyaman dan layak. Salah satunya saya akan mengunjungi sebuah sungai yang saat ini sudah tercemar oleh limbah pabrik dan limbah industri rumah tangga. Saat ini, pencemaran terhadap lingkungan terjadi di mana-mana. Dengan laju yang sangat cepat, pencemaran nyaris menyentuh semua kehidupan alam. Baik manusia, tumbuhan, maupun hewan-hewan di sekelilingnya. Saat saya memijakkan kaki di perahu ini, air sungai ini tercium agak bau. Pak, ini limbah ya Pak ya? Limbah pabrik mana sih? Oh, pabrik dari sana. Agar dapat hidup dengan baik, manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia mengembangkan teknologi. Sayangnya efek dari teknologi tidak terlalu dipikirkan, yaitu timbulnya pencemaran. Sebenarnya, sungai ini bisa dibilang masih jauh dari wilayah perkotaan. Hanya saja, air di sini kualitasnya sangat muruk. Masih banyak sekali pohon ringgah atau pohon-pohon ribun di kanan-kiri sungai ini. Cuma airnya menjadi bau karena banyak industri pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke sungai ini. Sayang sekali, saya sendiri ragu bisa menemukan kehidupan di sini. Tapi saya rasa jangan terkecoh oleh kehendingan yang ada di sekitar sini karena pasti ada kehidupan juga di sekitar sini. Sungai yang sebenarnya merupakan habitat beragam jenis satwa liar, kini menjadi kota tanpa penghuni. Bau menyengat berasal dari air ini dan ketika sungai ini banjir... Bau menyengat berasal dari air ini... Terima kasih. Saya lihat ada sesuatu yang bergerak di... Di situ, di pohon bambu itu. Sepertinya itu adalah sejenis unggas yang masih bisa bertahan hidup di sekitar sini. Ya, terus, terus, terus. Terima kasih. 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 Terima kasih.